kita ada sebuah kesalahan besar namun kadang-kadang kita lihat ada orang-orang tertentu yang mereka memiliki bisnis tapi mereka asal-asalan well assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Nwakin pada kisemati saya sampaikan tutorial motivasi kepada anda tentang pentingnya konsisten tentang pentingnya konsisten dan komitmen dalam melayani pelanggan dalam ini berarti berkaitan tentang kesuksesan dalam bisnis jadi apabila anda seorang pebisnis anda memiliki bisnis tertentu maka pentingnya untuk memiliki konsistensi atau berkonsisten di sini dalam arti anda memberikan pelayanan secara maksimal jadi tidak bisa apabila anda seorang pebisnis anda memiliki bisnis tertentu anda hanya asal-asalan saja terhadap pelanggan anda anda tidak bisa semau gue apabila anda ingin sukses dalam perusahaan anda anda tidak mungkin bisa sukses perusahaan anda tidak mungkin sukses apabila anda memberikan pelayanan yang semau gue dan amburan dulu kepada pelanggan-pelanggan ini adalah sebuah kesalahan besar namun kadang-kadang kita lihat ada orang-orang tertentu yang mereka memiliki bisnis tapi mereka asal-asalan dia semau gue sepertinya don't care dengan masalah service oke ini sebuah kesalahan yang kadang sering dilakukan oleh banyak orang yang mereka memiliki bisnis saya pernah menjumpai ya ada sebuah kesalahan ada sebuah kesalahan seorang yang dia memiliki bisnis memiliki bisnis dalam bidang servis servis komputer servis komputer dan sebagainya termasuk yang berkait dengan trinker komputer sebagainya semua dunia-dunia komputer yang dia yang dia memberikan pelayanan kurang bagus dia kurang konsistensi dia kurang konsisten dalam memberikan pelayanan terhadap pelanggan yang lebih parah lagi ini orang sering bohong sudah tidak konsisten dan sering bohong lagi ketika mengatakan oke ini kapan Pak untuk servisnya nanti kira-kira kapan selesainya ya kemungkinan minggu depan namun apa yang terjadi depan sebulan depan tidak ada kabar tidak ada kabar sama sekali ini seolah-olah ini pelayanan memang buruk banget pelayanan memang sangat-sangat-sangat ber buruk banget dan yang lebih parah lagi ketika menerima job seperti perbaikan printer dan sebagainya apa yang terjadi malah printernya selama berbulan-bulan bahkan untuk pemakan waktu yang panjang tidak pernah diperbaiki dan yang paling parah ketika didatangi di tempat servisnya malah menghilang sudah parah banget ya benar-benar parah ya bukannya diperbaiki malah printernya bawa pergi dan kadang-kadang yang terakhir saya lihat malah tempat usahanya juga pindah tidak jelas lagi orangnya lenyap printernya lenyap dan tempat usahanya juga lenyap menghilang karena itu saudara apabila kita ingin sukses dalam kehidupan bisnis kita jangan seperti ini jangan seperti orang ini yang dia semau apabila kita ingin sukses ingin bisnis kita maka berikan pelayanan terbaik kepada para pelanggan kita apabila Anda misalkan dalam bidang servis ketika Anda merasa mampu dalam penyelesaian tugas Anda misalkan satu minggu katakan terakhir satu minggu oke jangan sampai seperti ini itu yang menggantung sampai berbulan-bulan tidak dikerjakan sebagai malah barangnya lenyap itu bilang jadi apabila kita ingin sukses Anda ingin sukses berikan pelayanan yang terbaik pada pelanggan konsistenlah untuk berikan pelayanan berkomitmenlah berikan pelayanan terbaik selesaikan segera dengan baik dan segera kira saya yakin pelanggan Anda akan puas namun amabila dengan cara buruk seperti itu pelanggan akan kabur semuanya jadi berikan pelayanan yang terbaik Anda bisa tunjukkan apakah kerusakan barangnya dan Anda bisa tunjukkan barang yang sudah diganti ini ditujukan semuanya dengan transparan yang bagus dengan transparansi yang bagus oke semoga kita sukses semoga tutorial motivasi ini bermanfaat buat kita semuanya semoga Allah semoga Tuhan menggadikan kita seorang pebisnis pebisnis yang sukses bukan pebisnis yang ganda sampai bertemu dengan tutorial tutorial motivasi yang lain oleh kesempatan mendatang selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih telah menonton! Tuhan terima kasih telah menonton! Terima kasih.